Hai balik lagi bersama saya Revy di segmen Science of Suara sebelumnya kita sudah membahas tips dan trik bagaimana sih cara meminimalisir kebisingan suara di kantor yang belum nonton kalian bisa nih nonton dulu linknya ada di pojok kanan atas kalian tapi kali ini kita akan sedikit berbeda nih pembahasannya kita akan membahas suara alam terkeras di dunia yang belum tahu boleh nih kalian simak dulu video ini sampai habis karena salah satunya ada di Indonesia loh kita pasti pernah mendengar suara yang begitu keras di sekeliling kita seperti ketika kita mendengar suara anjing yang menggonggong atau suara bising ketika melewati pekerjaan konstruksi dan kita menutup telinga itu adalah cara yang umum untuk melindungi telinga kita terhadap suara yang bising ambang batas rasa sakit yang diterima oleh telinga kita adalah 120 sampai 130 desibel loh menurut standar EPA Environmental Protection Agency setiap suara di atas 85 desibel yang melebihi 8 jam dapat menyebabkan gangguan pendengaran apabila terpapar secara terus-menerus berikut adalah lima kebisingan suara yang pernah dihasilkan oleh alam check this out yang pertama petir menurut Chicago Tribune suara petir dapat menghasilkan kebisingan suara sekitar 100 sampai 120 desibel saat Anda berada dalam jarak beberapa ratus meter dari sambaran petir tingkat kebisingan suara tersebut setara dengan berdiri di dekat jet saat lepas landas yang kedua meteor silibins menurut space.com meteor silibins memiliki diameter sekitar 17 meter dan memiliki berat sebesar 10.000 metric ton atau setara dengan 35 pesawat Antonov An-225 meriah melaju menuju bumi dengan kecepatan 64.370 km per jam dan meledak berjarak hanya 24 km di atas kota silibins di Rusia pada tanggal 15 Februari 2013 dan menurut NASA meteor ini memiliki kekuatan yang setara dengan 440 kiloton TNT kekuatan tersebut memecahkan kaca dan melemparkan puing-puing ke seluruh penjuru kota silibins sehingga melukai lebih dari seribu orang sebagai informasi ledakan yang besar biasanya memancarkan gelombang suara infrasonik yang frekuensinya terlalu rendah untuk dapat didengar oleh manusia menurut popsi.com meteor tersebut memiliki bunyi sebesar 90 decibel dari jarak 700 km dan 180 decibel dari jarak 4,8 km yang ketiga Paus Biru menurut buku The Ultimate Book of Top 10 List yang ditulis oleh Jamie Frieder Paus Biru memiliki suara yang sangat keras terstruktur berulang-ulang pada frekuensi rendah sehingga menghasilkan suara gemuruh yang dapat menjangkau beberapa mil di bawah air suara ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan paus biru lainnya terutama dalam rangka untuk menarik dan mencari pasangan suara yang dihasilkan dari paus biru lainnya mencapai 188 decibel bunyi yang luar biasa keras ini dapat didengar sejauh ratusan mil di bawah air Paus adalah hewan yang memiliki suara paling keras dan salah satu hewan terbesar di bumi yang keempat Gunung Krakatau menurut sumber yang sama The Ultimate Book of Top 10 List pada tahun 1883 letusan Krakatau mengeluarkan lebih dari 25 km kubik batu abu dan batu wapung serta menghasilkan salah satu suara paling keras dalam sejarah yang pernah dilaporkan ledakan tersebut lebih dari 180 decibel serta ledakan dahsyat itu jelas terdengar sampai ke Perth Australia dengan jarak 1930 mil dan Pulau Rodriguez dekat dengan Mauritius dengan jarak 3000 mil yang kelima Meteor Tunguska masih menurut buku yang sama The Ultimate Book of Top 10 List peristiwa Tunguska adalah ledakan besar yang terjadi di dekat sungai Tunguska Potka Menaya atau Under Rock yang sekarang adalah Krasnoyark Kray Rusia pada pukul 7.40 pagi 30 Juni 1908 ledakan kemungkinan besar disebabkan oleh ledakan meteor di udara atau pecahan komet pada ketinggian 5-10 km di atas permukaan bumi jika diukur maka ledakanlah setara dengan 1000 megaton bom dengan tingkat kuat bunyi mencapai 300-315 decibel itu dia 5 kebisingan suara alam terkeras di dunia cukup sekian Science of Suara kali ini semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan kita jangan lupa nih like, komen, subscribe, dan follow sosial media kita di Akustika Suara Indonesia karena kedepannya kita akan membahas berbagai tips dan trik yang terkait dengan masalah kebisingan, akustik, dan getaran terima kasih telah menonton video ini sampai habis semoga bermanfaat Akustika sign out and stay classy Terima kasih telah menonton video ini